Ya kalau saya yang ngalaminya sekarang benar-benar parah, mas. Ya jadi, ya semua ekonomi benar-benar terpuruk lah, kalau katakan saya, apalagi jiwa saya jiwa buruh. Dari biaya sekolah, makan sehari-hari, itu pun sudah susah bagi saya. Ya kuliah aja, banyak yang diberhentiin, bahkan saya sendiri aja kerja diberhentiin. Kerja pabrik, cuma pabrik limbah, sama gitu kan. Pengurangan aja udah setengah tahun ini Pak, setengah tahun ini saya berhentikan kerja gitu kan, karena pengurangan karyawan sih. Pernah saya waktu itu satu bulan tuh, nggak ada pekerjaan gitu. Ya bahkan saya kontrakan waktu itu sampai nunggat gitu kan. Sekarang ya saya ada aja gitu, tiga hari kerja, walaupun nggak puluh seminggu gitu kan. Tiga hari kerja, kadang empat hari kerja gitu, masih ada aja gitu. Jadi kata cukup ya, terus terang aja enggak gitu, cuma saya cukup-cukupin gitu kan. Sekarang kalau penghasilan saya 70 atau 80, itu cuma udah kurang mas sebenernya. Ya cuma saya cukup-cukupin gitu kan. Istri perlu ibu rumah tangga, jadi kita memang tulang punggung kan ya justahannya buruh sekarang kita sendiri buruh mah gitu kan. Paling penghasilan kita paling minim ya 70, itu pun masih kurang kan buat anak saya tiga kan. Saya memang harusnya bisa membedain anak, menekolahin anak gitu ya, cita-cita saya disitu doang. Untukmu yang menjadi penopang keluarga. Meski terkadang terasa lelah, bersabarlah, percayalah, dan terus melangkah demi kebahagiaan bersama. Di minggu yang ke-62 ini, tim penulis sesama kembali menyalurkan paket bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah diseluruhkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang diseluruhkan ke rumah sakit dan puskesmas, 29.069 bantuan makanan nasi siap saji, 47.329 bantuan paket sembako, dan 2.709 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah diseluruhkan kelebih dari 178 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tangan pengharapan juga menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Total bantuan yang telah diseluruhkan sebanyak 4.732 paket nasi siap saji, 791 paket sembako, 387 kasur, dan alat-alat lain seperti peralatan masak, sarung, selimut, obat-obatan kepada 2.480 kepala keluarga. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama yasen tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!